Di lahan seluas 1 hektare miliknya, mantan buruh serabutan warga Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, berhasil menanam berbagai jenis sayuran dengan hasil yang cukup menjanjikan perbulannya. Di lahan yang sudah diolahnya dan dikasih pupuk, Ahmad Mujahid menanam berbagai jenis sayuran, seperti kangkung, sawi, bayam, kacang panjang, dan cabai. Saat tiputan enam SCTV Kalimantan Tengah datang ke lahannya, tangan lincah Ahmad Mujahid terus bergerak memanen berbagai sayuran yang ditanamnya. Hasil panen sayuran selain dijual di pasar kota Kuala Kapuas, juga dibeli para pedagang sayur maupun warga sekitar yang langsung datang ke tempatnya. Setelah dipotong pengeluaran untuk membeli pupuk dan bibit sayuran, Mujahid bisa meraih untung 2 juta rupiah perbulannya. Yang saya tanam, ya kayak bayam, sawi, kangkung, dan yang lain-lain kan seperti timun, dapak kacang di belakang itu, lumbuk, diberi itu kan campur sari pak. Hasilnya ini kadang-kadang kan ada pembeli datang ke sini, kadang-kadang kita mengantar langsung ke pasar. Kalau tiap bulan itu versinya ya sekitar 2 juta itu berhasil. 2 jutaan ya. Untuk pengeluarannya sendiri? Pengeluarannya itu kalau kita beli pupuk kandang, bibit, sama pupuk yang lainnya itu ya sekitar 1 juta lah itu hanya pak. Kalau kandalanya, kalau sayur-sayurnya ini kulat saja pak. Sama buruk batang, kalau sawi ini kan penyakitnya buruk batang pak. Kayak buruk batangnya, ubatnya itu pasti kita membeli sendiri di Jorupasar. Sedangkan kendala yang dihadapi adalah serangan ulat yang mengakibatkan batang dan daun busuk yang penanganannya dengan obat semprot. Ridin Binti, Dana Lihwan, melaporkan dari Kabupaten Kapuas.